Intro Shalom Rupa-rupanya ada banyak orang di dunia ini yang punya satu telinga dan dua mulut Mungkin anda bertanya, hah? Satu telinga dan dua mulut mengapa demikian? Ya, karena banyak orang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan temannya Ketika Elifas memberi nasihat kepada Ayub Dia berbicara dua kali lebih banyak daripada dia mendengarkan Ayub berbicara Itulah sebabnya Elifas memberikan nasihat yang salah Dalam Ayub pasal yang kelima ayat 27 bahkan dia berkata Di akhir nasihatnya dia berkata bahwa kami telah menyelidiki semuanya itu dan camkanlah itu pasti benar Tanpa dia sadar dia sudah dua kali berbicara lebih banyak daripada dia berbikir Saudara Amsal pernah mengatakan siapa banyak berbicara dia pasti melakukan banyak pelanggaran Tetapi siapa menahan bibirnya dia berakal budi Bagaimana kita bisa memberikan nasihat yang benar kepada orang lain Tepat sasaran dan relevan dengan keadaan orang tersebut Kita harus lebih banyak mendengar daripada kita banyak berbicara Sebab ketika kita lebih banyak mendengar kita akan mengumpulkan informasi yang cukup Sehingga kita bisa mengolahnya sebagai data dan kemudian mengambil keputusan Atau memberikan nasihat yang benar Untuk menjadi orang yang bijaksana Mari kita punya dua telinga dan satu mulut Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!